Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, di dalam acara webinar live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini telah masuk minggu ke-2 di bulan Agustus, di mana akhir weekend yang lalu itu telah dirilis data ekonomi penting, itu non-farm payroll atau NFP pada Jumat malam, yang mana datanya cukup bagus ya. Dan ini cukup membuat mata uang USD mengalami penguatan terhadap mata uang lainnya, terutama terhadap komoditi emas ya. Wah ini kemarin sudah sehat sekali emas, dia turun rally betul-betul dari sejak Jumat sampai open awal week, dari Senin. Jadi emas, komoditi emas, dia sudah berhasil turun secara drastis sebanyak, kurang lebih 150 dolar per troy ons ya. dari harga high $1.832 per troy ons ke harga yang terendahnya. Jadi Jumat kemarin sudah mencetak harga low terendah, kemudian ditambah lagi hari Senin open, tanpa membuat high dari daily, kemudian dia turun lebih rendah lagi ke harga $1.683. wow, ini kejadian seperti ini turun sekitar 1.500 pip itu sangat jarang terjadi ya, tapi ya begitulah komoditi emas, yang mana ring rata-ratanya itu mungkin sekitar 200 sampai 300 pip. Jadi buat sobat trader yang menyukai transaksi di emas, harap berhati-hati dan bijak terhadap ketahanan modal, karena ring fluktuasi emas ini sangat lebar sekali ya, beda dengan currency pair pada umumnya. Oke baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri sama sobat trader, nama saya Mikail dari kota Semarang, kebetulan hari ini saya diberikan kesempatan oleh Kika Invest Cabang Semarang untuk menjadi host webinar live trading, karena di beberapa kesempatan sebelumnya, saya pernah diminta untuk menjadi speaker atau pembicara webinar dengan host ya fenomenal dan familiar, Pak Rudy, ya biasanya kan Pak Rudy yang isi host kan, jadi ini the first experience, jadi ini experience pertama saya menjadi host, ini tantangan yang luar biasa buat saya, karena saya membawa acara, kan begitu. Jadi saya merasa seperti, wah ini kayaknya saya lagi kena ospek nih sama Pak Rudy ini, Bokyo gantinan jadi host gitu ya, kurang lebih Pak Rudy. It's okay, it will be fun. Saya mau ucapkan terima kasih buat sobat trader yang sudah bergabung di webinar live trading GK Invest pada malam ini, baik itu melalui link click meeting maupun channel YouTube streaming GK Invest Cabang Semarang. Jadi sebelum webinar live trading dimulai, saya mau menyampaikan sebuah disclaimer, yang mana karena ini webinar live trading ya, buat sobat trader yang sekiranya ingin mengikuti setiap keputusan, trading yang disampaikan oleh narasumber kita nanti, agar sekiranya sobat trader bisa bijak ya, bijak terhadap ukuran lot yang akan dibuka. Karena apapun yang terjadi saat sobat trader mengikuti webinar ini sepenuhnya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sobat trader apabila ingin mengikuti beberapa keputusan trading dari webinar ini. Seperti biasa, malam hari ini, ini sekarang jam 19.07, ada data ekonomi yang cukup berdampak, high impact, itu dari Amerika, yaitu CPI, Customer Price Index, jam 19.30, berarti kurang lebih sekitar kurang 20 menit lagi ya akan dirilis. Jadi ini adalah sebuah data inflasi ekonomi dari Amerika di mana bulan sebelumnya dirilis sebesar 0.90% dan diproyeksikan secara aktual bulan ini itu menurun. Jadi tingkat inflasi itu diproyeksikan lebih rendah dari bulan kemarin. Itu di sekitar 0.50%. Mungkin sobat trader bisa cek di beberapa provider news ekonomi, salah satunya paling familiar yaitu www.forexfactory.com Jadi data CPI ini kalau seandainya aktualnya itu lebih rendah, maka ada indikasi nanti mata uang USD akan kembali menguat terhadap mata uang yang lain dan komunitas emas. Jadi sobat trader yang sekiranya masih mempunyai posisi buy untuk pasangan mata uang USD, misalnya GBP-USD, kemudian AUD-USD, Euro-USD atau lainnya dan juga XAU-USD sebaiknya menunggu data CPI dirilis dahulu jam 19.30 dan kalau benar nanti tingkat inflasinya dirilis lebih rendah besar kemungkinan nanti USD akan menguat dan juga terhadap XAU ya. Jadi XAU nanti bisa jadi turun atau bisa naik tergantung dari hasil data yang dirilis. Kemudian nanti pada malam ini juga jam 21.30 akan ada data ekonomi yaitu crude oil inventories. Jadi ini data untuk mengukur tingkat supply dan demand minyak mentah dunia. Jadi jika permintaannya banyak sedangkan stoknya sedikit maka bisa diproyeksikan nanti harga crude oil akan semakin mahal atau naik ya, atau begitu juga sebaliknya. So buat sobat trader yang menyukai bertransaksi di crude oil agar tetap siaga ya, menanti data crude oil dirilis terlebih dahulu untuk sebuah sikap kehati-hatian. Jangan sampai nanti salah untuk bertransaksi dan ukuran order yang ditransaksikan itu tidak imbang dengan fluktuasi market yang sedang terjadi yang nanti bisa menghabiskan seluruh equity akun Anda. Buat sobat trader yang ingin mencoba akun demo platform MT5 Jika Invest bisa melakukan mungkin registrasi terlebih dahulu di official website www.jikainvest.co.id karena broker Jika Invest ini sudah full menggunakan platform MT5 jadi tidak lagi menggunakan MT4 dan juga buat sobat trader yang mungkin masih kesulitan melakukan registrasi bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang sembarang atau yang Anda kenal barangkali. Dan juga untuk sobat trader yang sudah menjadi nasabah GK Invest cabang sembarang juga bisa menghubungi tim marketing untuk mendapatkan beberapa atau informasi lain terkait jadwal webinar selanjutnya. Dan untuk sobat trader yang sudah menjadi nasabah GK Invest cabang sembarang pesan saya tetap jaga equity Anda dengan baik jika terjadi floating loss yang sekiranya akan mengancam keseluruhan dari equity Anda berarti sudah siap ada backup dana untuk melakukan top up atau membatasi kerugian dengan menempatkan stop loss dan bertransaksilah secara safe karena khusus bulan Agustus ini yaitu bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia akan ada banyak sekali promo buat para nasabah GK Invest cabang sembarang terutama bagi yang belum jadi nasabah yang ingin melakukan deposit minimal 500 USD pada bulan ini ya sampai akhir bulan itu nanti akan mendapatkan promo bebas biaya inap transaksi atau free roll over charge jadi kalau misalnya masuk 500 dolar minimal pada bulan ini itu kalau menginap itu free swap tidak kena swap ya sudah free ya free inap kemudian untuk promo-promo lain buat sobat trader juga di GK Invest siapang sembarang banyak ya ada beberapa reward juga yang cukup menarik itu ada seperti luxury car, mobil gitu kan kemudian ada mask batangan ada iPhone 12, ProMag gitu kan dan beberapa handphone-handphone merek lainnya tentunya ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku jadi untuk bagaimana cara bisa mendapatkan reward tersebut jadi sobat trader yang sudah melakukan deposit juga bisa mencari informasi ini langsung ke tim marketing GK Invest cabang Semarang pokoknya gak usah khawatir gak usah malu-malu, gak usah sungkan tim marketing GK Invest Semarang orangnya tamfan-tamfan dan cantik-cantik, ramah-ramah nanti kalau kurang ramah nanti bisa telpon saya ya atau Pak Rudi nanti untuk komplain ini kayak mana ini katanya ramah ternyata gak ramah pokoknya tenang aja, bisa yang penting mau bertanya jangan sampai sesat di jalan, oke ini supaya saya sebagai host tidak terlalu banyak bicara karena saya orangnya suka ngoceh ya jadi ini harus dirim sedikit mengingat waktu sudah jam 19 lebih 13 menit saya rasa kita bisa segera memulai acara webinar live training malam hari ini bersama GK Invest cabang Semarang yang nanti kurang lebih berbeda hari ini akan berlangsung kurang lebih satu jam ya, kurang lebih ya nanti saya jadi pengawas jam nanti kalau pembicaranya kelewatan nanti saya ingatkan saya prit gitu ya sobat trader ya sampai jam 20.00 kurang lebih jadi kita akan sapa dulu nih pembicaraan webinar malam ini dan wow, this is the first time I meet him dan ternyata dia ternyata handsome guys nah gitu ya Bapak Ardianza beliau seorang profesional dan juga fund manager usianya masih sangat muda cuman saya pribadi tidak tahu jangan tanya ke saya apakah beliau masih single atau sudah berkeluarga I don't know I really don't know about that yes dan cukup berbekalaman di dunia trading I respect him alright kemudian halo Pak Ardiansyah halo Pak malam malam Pak suara saya jelas ya Pak jelas, jelas, jelas Pak oke jelas gimana kabarnya Pak Alhamdulillah sehat salam kenal Pak Alhamdulillah sehat jadi saya baik Pak jadi ini surprise Pak jadi setelah PPKM ya PPKM darurat sudah sebulan ini terus kita gak pernah ketemu gitu kan tiba-tiba surprise gitu kan ketemu Pak Ardiansyah gitu kan cuman kopi darat kita belum sempat gitu kali ya oke Pak Ardiansyah malam ini saya jadi host Pak Ardiansyah menjadi speaker terus kita ini sudah sudah banyak yang bergabung di acara webinar kita Pak ini kita akan sapa dulu persetak webinar yang bergabung ini ada yang chat Pak Rikajo halo Pak Rikajo terima kasih sudah bergabung di webinar live trading KKMV Semarang pokoknya ini masih pandemi Pak ya Corona belum go away jadi tetap jaga kesehatan jauhi keramaian selalu gunakan masker dan tetaplah sehat supaya bisa trading for living Pak ya nanti kalau sakit kan susah untuk trading for living oke buat sobat trader yang lain mohon disimak dengan disclaimer on ya jadi apapun keputusan yang akan diambil itu atas kesadaran sendiri dan tanggung jawab sendiri oke Pak Ardiansyah kita bisa segera mulai webinarnya nanti saya akan muncul kalau ada kode untuk muncul oke silahkan Pak jadi seperti biasa kita bertemu di live trading pertama kita invest Cawang Semarang yang diadakan setiap Rabu dan 5 oke jadi seperti biasa kita mulai kebetulan goldnya pas dengan jam open marketnya jadi ini harus diperhatikan juga open market di musim panas itu dari akhlas atau oktober itu ditampatkan ini yang jam itu di malamnya open marketnya jadi ini kebetulan saya ada tadi bestop di gold jadi ada sudah saya catat tadi bestop di 1738.4 400 saya agak lebih cepat karena kemungkinan ini ya cepat pergerakannya makanya enggak yang sempat silahkan ngebuy targetnya di 1745 atau 1747 jadi 45 poin jadi silahkan yang mau entry ini boleh untuk goldnya stop lossnya kita pasang di seperti yang kita pasang stop loss kecil aja kita entry di 1738 stop lossnya di 1734 sekitaran 40-45 tips sebelum saya lanjutnya lain kita anu dulu kita entry dulu karena biasanya gold kan cepat pergerakannya kita bisa enggak dapat harganya ya oke saya ada posisi ngebuy untuk gold jadi silahkan yang mau ngebuy saya ada opennya tadi di 1738 stop lossnya di 1734 targetnya itu di 1745 sampai 1747 untuk malam ini mungkin jika di break harga ini tadi di 1741 nanti stop lossnya dipendaiin aja jadi stop loss profit oke jadi sedikit saya analisa untuk goldnya untuk goldnya kalau kebetulan kita ada tidak ada posisi goldnya jadi gold sebenarnya target penurunannya sebenarnya yang kalau kita perhatikan kemarin itu penurunannya itu sekitar dari ini 1600 dan penurunannya juga tercapai tanya ini kemudian besar koreksinya koreksinya itu kemudian besar sampai di 1765 untuk gold jadi bisa dimanfaatkan untuk koreksi goldnya malam untuk malam ini kita cuma targetnya 1745 untuk area target goldnya kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan polanya ini ini time frame dia lihat kebetulan saya pakainya di trading view saya biasanya mengenai kita di sini kita dimaafatkan dan selalu diperhatikannya bahwa kita mengeksibusi sebuah market atau fair usahakan selalu pasang stop loss karena itu stop loss wajib dalam trading dan usahakan stop loss tidak lebih besar dari profitnya dan usahakan perbandingannya 1 banding 1 atau 1 banding 2 biasanya seperti itu nah ini botnya oh botnya lari turun tidak apa-apa oke kita lanjut untuk kalau kita perhatikan ini rata-rata yang seperti pergerakannya sebenarnya tidak terlalu besar malam ini kalau kita perhatikan ini ringgi beberapa market kita perhatikan dailynya kalau untuk constant linknya kalau kita perhatikan constant link ini mungkin sama saat ini untuk hari ini loannya yang ini lo seri 101.38 ribu ini udah jadi loannya ini target selanjutnya itu ke harganya ini untuk constant linknya 38.70 38.70 targetnya untuk malam ini tapi tinggal kita menunggu dulu data release tadi sempat diubah ini yang ini 30 sekitar bulan lagi kita menunggu secara teknik sebenarnya targetnya bonus dari dikasih 38.70 kita menunggu data release saja untuk mengetahui area penempatan stop loss kita nanti kita menunggu selesai konfirmasi kendal yang ini yang 30 nya kita menunggu konfirmasi selesai untuk posisi mengambil posisi yang banyak di konser link untuk konser konser link karena H4 nya juga belum selesai kendal H4 nya belum selesai selesai di jam 8 masih ada sekitar setengah jam lagi untuk perpindahan kendal H4 nya kenapa kita menunggu H4 nya untuk konfirmasi stop loss nya saja posisi stop loss kita untuk konser link nya di konser malam ini kita fokus coba ngebaik sambil menunggu data harus keluar sambil menunggu juga selesai kendal H4 nya posisi ngebaik intinya kalau selama harga masih di atas 1.38 300 di jam 8 pada saat perpindahan kendal H4 nya kita bisa ngebaik 38 300 stop loss nya 38 00 dc nya 38 70 700 oke lanjut ini sambil ada pertanyaan dari pak rikajo gbp depan gbp depan ini hampir sama dengan apa poster pergerakannya hal yang ini sama polanya kalau untuk posisi poster yang sebenarnya jangan transaksi di area ini lagi ranking kalau kita perhatikan nah ini areanya ini jangan transaksi dulu di area ini ini biasanya bukan area untuk kita transaksi kalau poster nanti coba kita lihat harga 153 21 kita bisa di atas sini target 153 300 atau 153 400 200 kita cuma jawabannya jadi bayi di atas harga 153 21 kosong target 153 poin 40 ini kita sebelum menentukan stock kosnya selama harga belum menyentuh di harga yang kita inginkan dan agak berisiko sebenarnya kita masih menunggu dulu nah ini kalau misalkan ada pola market yang seperti ini hindari yang kebanyakan lebih besar lebih panjang ekor daripada bodinya hindari market yang seperti ini kurang menarik dan berisiko dan biasanya rata-rata lebih besar stop loss daripada target yang diinginkan di poster liniennya kalau pergerakannya hampir sama dengan bod juga ini biasanya untuk poster linien ini itu biasanya kita manfaatkan di open-open market London di jam 2 di jam 2 apa di jam 2 sore jam 2 siang atau di jam 3 malam di open London atau open Amerika jam 3 malam jadi biasanya kita manfaatkan untuk di poster liniennya dan cenderung untuk poster linien itu cocok strateginya biasanya kita manfaatkan bus stop atau sell stop aja sebenarnya di poster linien dan juga dengan core CPI jadi buat sobat trader yang sudah bergabung di webinar live trading malam hari ini barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan nanti bisa melalui chat di click meeting ini kita lihat dulu beberapa chat Pak Ardian ini untuk crude oil malam ini bagaimana analisanya kemudian nanti untuk Pak Rika Jo ini barusan tadi Pak Ardian sudah menunjukkan analisa live trading untuk GBP JPE kemudian penempatannya untuk stop loss dan jana buy juga jadi buat sobat trader diperhatikan sekali lagi disini ada disclaimer bagi yang mau mengikuti setiap keputusan trading yang ada di webinar live trading ini semua atas dasar kesadaran dan tanggung jawab pribadi dan bijaklah dengan ukuran size order oke silahkan dilanjut Pak Ardian siapa oke kita lanjut sambil jawab pertanyaan dari jadi itu yang tadi yang di bahagian untuk Pak Pak Rikadio untuk poster inginnya dulu-dulu Pak ini itu harga di 1531 untuk mengetahui gimana area untuk penempatan stop loss kita untuk target bayinya sebenarnya di 153 30 dan 153 40 karena rata-rata itu di konsernya ini itu kita biasa manfaatkan itu 2030 fish ya tadi kita manfaatkan transaksi untuk di konsernya untuk di area ini di zona ini jangan transaksi ini agak berisiko untuk penentuannya arahnya mau kemana marketnya oke kita kita langsung lanjut aja di pertanyaan dari Pak sambil menunggu data list Pak Agung Setiawan crude oil crude oil crude oil kemarin kita sempat bahasakan bahwa koreksinya itu naiknya itu sampai di 6 sampai di 68 90 sampai ke 69 90 tapi ternyata cuma nyampe di 68 90 untuk target malam ini sebenarnya ini Pak kalau kita merhatikan ini crude oil ini masih disini Pak areanya ada targetnya 66 30 target target crude oil 66 50 sampai 66 66 30 jadi crude oil kalau kita perhatikan crude oil masih mengejar area ini untuk crude oil nya nah ini kalau kita perhatikan ini yang saya buat garis ini masih arah ke target area ini masih ke 66 30 ke 66 50 ini bisa kita manfaatkan nanti jadi untuk crude oil nya kita masih fokus untuk selanya untuk area kesini oke apakah datanya sudah keluar jadi jam 19 30 Pak Ardian ya sudah disini masih tempat saya masih loading ini keluar belum keluar datanya oh di investing.com sudah keluar Pak jadi 0,3% ya ya CPI nya 0,3% lebih rendah oke coba kita lihat dulu di gold nya oke kita lanjut gold nya hati-hati market yang seperti ini ingat selalu ya ingat yang diperhatikan topos itu wajib kalau kita transaksi tinggal kita lihat ini cuma kita lihat di ponster linnya yang berlawan A ini ponster linnya menarik ini untuk posisi ngebay ponster lin ini kita tinggal menunggu selesai kendal ini aja Pak selama harganya diatas 3830an ini kita bisa-bisa ngebay menjumpulannya seperti ini untuk posisi linnya kita menunggu dulu harap hati-hati oke sambil kita lihat yang lain yang lain yang sudah dibahat ini berarti dampak ini melemahkan melemahkan USD begitu ya Pak Ardian kalau kita lihat kalau kita lihat 0,3 kalau kita lihat indeksnya juga yang bergeraknya oh ya indeksnya indeks dollar-nya juga kalau kita perhatikan oke turun kita perhatikan ini sesuai dengan teknikalnya sinkron ini apakah ini juga pendampak dengan data crude oil Pak karena kan nanti jam 21.30 kan ada data crude oil inventories jadi dampak dari CIPA ini apakah juga berpengaruh oh ya Pak yang di jam berapa tadi ya di jam 21.30 ada data crude oil maksudnya dampak dari berita CIPA ini terhadap crude oil apakah ini terlalu signifikan Pak untuk pengaruhnya biasanya kalau untuk di CIPA dan crude oil itu biasanya berpengaruh Pak kalau kita perhatikan untuk di crude oil nya dampaknya berpengaruh apalagi kan kalau kita perhatikan secara fundamentalnya ini kalau kita perhatikan kemarin itu crude oil itu melemah salah satu ini juga kan karena di sini itu kan lagi apa kembali pandemi kembali ini ada yang bertanya bagaimana Pak analisa untuk pair AUC AUTUSD dan EuroGPY karena berhubung ini karena sudah kebetulan dirilis juga datanya mungkin Pak Ardiansah bisa membantu membuka mungkin sedikit AUTUSD dan EuroGPY silakan Pak oke AUTUSD ini sebenarnya hampir sama sebenarnya polanya semua market yang major itu hampir sama dengan kalau-kalau lagi dengan sinkron dengan berita fundamental yang keluar atau release itu kalau kita perhatikan ini sama dengan sebenarnya ini targetnya masih ke segitiga kalau kita perhatikan ini rata-rata Polsterling ini menguat Polsterling USD menguat targetnya 38-70 euro USD biasanya ini kan satu arah sebenarnya semua karena salah satu major pair yang berlawanan dengan USD kalau kita perhatikan AUTUSD yang tadi yang bertanya Pak Dedy AUTUSD sama Pak dengan Polsterling sebenarnya untuk AUTUSD ini targetnya di 7366 kalau kita perhatikan di sini untuk posisi ngebayanya Tunggu aja Pak kalau ini selesai di candle H4 selesai candle di 4 di atas harga 7345an Pak Dedy boleh ngebay top lossnya itu di 7321 untuk DLC-nya tapi kita menunggu dulu ini selesai candle ini M15-nya apalagi panjang seperti ini target target selanjutnya 73 73 660 Oke Pak Pak Ardian ini kebetulan ada penanya dari Sobat Trader melalui kolom komen di Youtube live streaming dari Raka Aditya jadi Sobat Trader ini mau bertanya ke Pak Ardian Pak Ardian Sah menggunakan style trading apa barangkali mungkin disamping menunggu analisa yang out USD dan Euro GPI Pak Ardian Sah bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Trader silahkan Pak Gold sudah TP ya gold-nya gold-nya ini kita lihat gold-nya dulu ya stop loss-nya kita pindahin dulu ya oke tunggu saya TP dulu gold-nya karena kebetulan ada memanfa kita dapat 113 dolar gold-nya saya TP aja dulu oke yang punya posisi gold tadi silahkan udah TP check profit profit gold di 17 45 00 nanti ya Pak pasti saya punya posisi tidak ada posisi big price live trading by gold jadi yang untuk posisi gold-nya kalau bisa di kalau saya dulu kan kalau kita perhatikan tadi yang di analisa yang saya buat perhatikan ini target-nya sebenarnya jadi saya lihat dulu oke yaudah TP oke kita lanjut jadi saya untuk gold-nya udah saya close tadi tadi gold-nya di 17 45 00 oke kita lanjut sambil jawab pertanyaan dulu dari Pak Pak Raka Aditya jadi yang yang bertanya-tanya malik ya Pak para KDT ini sobat trader kita yang mengancam komen YouTube live streaming jadi Pak Ardiansa ini menggunakan style trading seperti apa ya barangkali bisa dikasih kebenaran Pak sebenarnya kalau kita di tradingnya Pak saya mendalam ini itu lebih ke FF FF dan teori ini saya pelajar itu murni murni teknikal dari yang saya pelajar selama ini beberapa tahun dari tahun 2012 saya trading saya dalaminya itu saya tidak pernah pakai indikator saya lebih fokusnya ke teknikal klasik saya mendalaminya itu dan kalau sebenarnya strategi transaksi saya sekarang saya lebih kebanyakan transaksi di konserlin gold sama konserlin konserlin gsd saya lebih fokusnya disitu kalau untuk konserlin konserlin biasanya saya pakai gaya transaksi ini saya manfaatkan di open open market seperti ini di sesi lantai di jam 2 siang sama di sesi malam itu di jam 7 itu saya manfaatkan juga disitu dan target itu paling di sekitaran 20 20 tips untuk di konserlin saya kebanyakan di trader untuk posisi swing itu biasanya saya tentukan kalau trend itu untuk major trend saya biasanya pakai swing tergantung market dalam kondisinya seperti apa sekarang jadi kalau misalkan kayak gol ini gol ini bisa ini posisi gol kita perhatikan sebenarnya ini hati-hati sebenarnya gol ya gol ini sebenarnya cuma koreksi kenaikannya titik terjauhan itu paling ke-1775 jadi kembali lagi sebenarnya untuk strategi style trading itu yang paling utama sebenarnya kembali itu trading plan management yang paling penting dalam trading karena itu yang bakalan membantu kita akan kita akan bertumbuh salah satunya di situ jadi kalau berarti Pak Ardian Sah ini klasik ya klasik teknikal ya benar ya Pak ya kayak teori elite wave gitu ya maksudnya tanpa indikator ya maksudnya tidak terlalu banyak menggunakan indikator begitu Pak ya itu pun kalau indikator kalau memang biasanya itu kalau indikator yang berhubungan dengan tradisi orang kebanyakan paling membaaskan di musim moving average eksponensial kalau kita pakai eksponensialnya untuk periodnya Pak barangkali ada period di 21 atau 9 biasanya 21 9 sama 50 pakai orang pakai 3 mungkin 21 dan 9 ya Pak ya 9 ini digunakan dua indikator atau salah satu biasanya Pak digabung Pak di open market di 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 penentuan TV kita gunakan saja fibonacci refreshment atau expansion itu salah satu itu luar biasa itu menarik salah satu sederhana penggunanya tapi dampaknya berluar biasa untuk di fibonacci apalagi yang sudah betul-betul dijalani nanti kalau misalkan ada kebetulan saya punya juga misalkan ada yang butuh data-data fibonacci bisa nanti kita guni saya tapi coba saya bagikan beberapa materi-materi untuk fibonacci dan itu cukup salah satu membantu untuk menentukan gimana area resisten support nya sebenarnya jadi seperti itu Pak Raka oke oke begitu Sobat Trader ya begitu ya Sobat Trader jadi Bapak Pak Ardian ini menggunakan teknik klasik technical analysis jadi seperti teori elite wave kemudian mungkin beberapa price action yang tidak terlalu berhubungan dengan indikator dan kalaupun menggunakan indikator Pak Ardian sering menggunakan paling standar mungkin untuk trend moving average itu menggunakan dua periode MA9 dan MA21 dengan eksponensial ya eksponensial moving average dan selebihnya untuk mengukur batas-batas Pak Ardian menggunakan fibonacci retracement begitu kurang lebih ya Pak Ardian ya betul Pak oke saya panggilnya Pak apa ini Pak 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 Mike bisa Pak Mikhail bisa atau mas guys bisa apa aja Pak WT4 1 biasa Pak tukang video sama tukang Oceh Pak di sosmed jadi ya berarti ini setelah setelah take profit di XAU USD berarti tidak ada transaksi berikutnya Pak ya gambarannya saya kebanyakan kalau sebenarnya strategi transaksi itu harus diperhatikan dalam trading itu biasanya kita manfaatkan maksimal itu tiga kali transaksi dua hari ke satu hari dua kali profit satu kali loss kita stop atau dua kali profit kita stop strategi transaksinya seperti itu dan risk ini yang biasa kita manfaatkan itu 1-2 persen dari modal nah itu setiap sekali transaksi itu wajib sebenarnya kalau itu setiap kali trade setiap 1-2 persen itu satu kali trade atau secara keseluruhan Pak Pardian satu kali 1-1 trade 1-2 persen ya Pak ya jadi kita tidak ada namanya averaging atau apa hindarnya yang boleh seperti itu kecuali kalau kita swingnya boleh kalau kita swing oke untuk yang pertanyaan dari sobat trader teripa out usd perkembangan gimana Pak out usd kita dapat tp-nya Pak oke sudah kemudian euro gp-y pak euro gp-y tadi kita sudah pasang ini belum kita menunggu selesai dulu ini yang satunya pokoknya kalau ada pola market yang seperti ini ringgir dengan kebanyakan ekor candle atau skede yang seperti ini kalau kita perhatikan di N15 ini kurang bagus ini kurang menarik grafik yang mahal market seperti ini oke saya sideways seperti itu Pak ya oke ini ada lagi pertanyaan Pak dari sobat trader di kolom chart euro NZD bagaimana Pak Ardian euro NZD baru saya 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 jemput baru ada yang bertanya jadi buat sobat trader yang lain kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan karena ini mengingat waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit lagi nanti sobat trader bisa bertanya ke Pak Ardian Sah atau menginginkan pair tertentu untuk dianalisa oke nanti bisa ketik kolom chart ya sobat ya kalau kita menganalisa hariannya kalau setiap pair itu selalu perhatikan di Delhi dan H4 hanya H4 itu kan pembentukan strukturnya kalau mengetahui di mana area super resisten itu perhatikan saja di H4 nya sudah dekat setting ini kalau tidak berhasil di euro INSEC euro LGD target 1.66 15.0 kalau untuk euro USD sama pak polanya kalau sempat dipahasakan kalau untuk euro USD kita menunggu saja selesai ini pak kendel H1 di jam 8 nanti area ngebay di area ini saja kalau ngebay bentar euro USD perlu juga diperhatikan setiap kita transaksi usahakan fokus di maksimal 2 atau 3 per saja jadi kalau misalkan kayak gold dengan pasangan gold dengan euro USD atau euro SD dengan ponsel link terlalu banyak di transaksikan area bagi 1.73 3.73 target 1.73 5.50 stop loss kalau kita hitung stop loss nya sama-sama Pak Rika jauh iya pak jauh jadi jangan over trade selalu saya bahasakan kita maksimalnya transaksi 3x 3x sehari itu pun kalau kita profit nya 2x kita stop dulu kita fokus dengan managin trading nya trading play kalau usahakan buat jurnal jurnal trade Pak selesai kita entry atau kita masukkan di excel kita bisa juga screenshot dari hasil yang bapak analisa dan masukkan di before after nya selalu diperhatikan itu dan selalu usahakan bahasakan bahwa kita fokusnya di 1% resiko sampai 2% dalam 1x transaksi oh ini ada dari pak yang di youtube coba saya jawab pak satria pak setah euro usd kita harus dibahasakan pak euro usd ini ini sudah saya jadi buat aja dia euro euro usd 1.17 3.0 0 ok 2.17 oke jadi euro usd ini kita menunggu selesainya saja di H1 selama harga masih di atas 17 1725 atau 1730 silahkan oke di sini pas jam 8 sebentar untuk posisinya ini stop lossnya di bottom aja di harga terendah tadi di 1700 tp-nya di 1755 kalau untuk ausi mungkin udah di skip dulu untuk malam ini karena targetnya sebenarnya sudah dapat kalau kita perhatikan apalagi setara ini udah di area resistennya agak bersiko kalau kita transaksi untuk di ausi karena targetnya sudah dapat kalau kita perhatikan juga range hariannya sudah dapat ini sekitar 50 dan serang diperhatikan setiap itu beda-beda range pergerakannya ya rata-rata kalau misalkan ausi euro itu rata-rata pergerakannya bisa kita manfaatkan 30-50 perharinya beda dengan goal yang bisa kita manfaatkan di atas 50 sampai 100 jadi selalu diperhatikan karena setiap ter itu beda-beda karakter jadi dalam di pernya fokusnya dimana karena per itu pergerakannya biasanya ada yang bergerak pada saat open market ada yang bergerak pada saat di close market nya di selalu diperhatikan semua berkering kalau kurutu ini kita paling menunggu data saja sebentar perhatikan dojons dulu dojons ini masih sama target ini sudah sudah dapat target 35 500 USDCAD USDCAD sudah dapat ya 1.2489 di yang sudah bertanya ke SDCAD YouTube TV sudah dapat ini golnya sudah sudah kembali lagi tidak cuma yang itu kembali artinya oke mungkin seperti itu masih ada yang mau ditanyakan seputar live streaming kita malam ini jadi posisi guru kita sudah di close ya agak clear tadi sudah saya jawab close tadi di 17.44 20.46 ya jadi buat sobat trader yang sekiranya masih ada ditanyakan karena waktu ini juga masih ada silahkan ditanyakan baik yang nonton live streaming melalui channel YouTube GK Invest ataupun melalui Click Meeting ini ada yang memberikan apresiasi Pak buat Pak Ardian dari Pak Rikajo tadi ya jadi mengecekkan terima kasih banyak Pak Ardian baru hari ini profit karena minggu-minggu terakhir ini ini XAU ini gila sekali Pak Ardian jadi iya terutama Senin kemarin kan jadi orang mengira offer market turunnya sedikit terus dia balas yang punya Jumat gitu Pak ya oh ternyata dipanjangin sampai 1683 ini luar biasa Pak jadi cukup senang Pak dari Sobat Trader sekali lagi buat teman-teman buat Sobat Trader yang mengikuti webinar khususnya live trading malam ini dengan Bapak Ardian yang mengikuti setiap keputusan trading itu harap bijak dengan ukuran lot masing-masing jadi jangan sampai nanti apa ya ludus lagi ya jadi profitnya sudah capek dikumpulin nanti ludusnya sehari jadi jadi betul-betul harus bertanggung jawab terhadap akun masing-masing untuk EuroNZD tadi Pak itu sudah ya Pak ya EuroNZD targetnya 1.661.50 masih running berarti ini targetnya apa rencana plan ini di buy gitu Pak ya kalau yang tadi sempat tanyain yang ada konserkan posisi saya nanti targetnya kesini kalau untuk pembayarnya tinggal kita lihat perubahannya disini kita harus lihat dikonfirmasinya nanti disini di hal empatnya apakah memang betul-betul ada pembalikan harginya atau otomasi penerusan takutnya kan masih kehargain bisa 65.65 340 berarti kalau mau melakukan buy sebaiknya menunggu batas itu ya Pak ya iya Pak karena sebenarnya ini cuma termasuk ada support-support yang sebenarnya jadi buat sobat trader yang suka fluktuasi tinggi daripada rank market jangan menggunakan lot yang bisa merusak ketahanan akun trading ya jadi overtrade dengan lot-lot kecil-kecil itu juga salah satu penyebab ludusnya profit yang sudah susah payah dikumpulkan ataupun mungkin yang menguras jumlah daripada equity kita oke mungkin kalau ini kalau sudah memenuhi target berarti sebaiknya gimana nih Pak Adrian not-trade ada kemungkinan enggak kita tetap bertransaksi tapi dengan pair yang lain gitu Pak sebenarnya kalau kita transaksi biasanya kita fokus di trading planning sebenarnya Pak kalau misalkan kita targetkan perharinya 3% atau 3-5% sampai itu fokusnya di situ sebenarnya dan paling bagusnya kalau kita transaksi biasanya maksimalnya 2 pair 2 pair per day ya jadi kita fokus di pair pelajarin betul-betul pairnya karakternya karena siap pair itu beda-beda karakter beda-beda pergerakan hariannya terus pelajari apalagi yang berhubungan dengan pair-pair cross-read karena biasanya pergerakannya agak lumayan biasanya bergerakannya sama dengan board contoh di Euro biasanya pergerakannya 30 bulan per hari kalau untuk posisi-posisi swing cocok kalau untuk di posisi Euro atau di Jepang ini cocok strategi swing biasanya itu yang suka di trade helping cocok di golf atau di pol skar ini jatuh oke kalau untuk Pak Ardian sah sendiri apakah ada mungkin favorit gitu Pak hanya pair saja atau mungkin pair sama gold atau mungkin sama oil atau mungkin juga dengan beberapa indeks itu Pak Ardian kalau biasanya kalau di indeks kita pakai indeks 100 atau kalau di gold itu saya biasanya manfaatkan di transfer kecilnya sebenarnya di M5 itu biasanya mengejar sekitaran 20 bank sebenarnya lebih kede trade kalau itu kalau itu kalau kayak euro US itu saya manfaatkan kalau posisi posisi kalau posisinya lagi impals atau berakhir trend impals ini sudah koreksi saya manfaatkan posisi swing oke ada enggak favorit gitu favorit instrumen gitu misalnya pair khusus atau indeks khusus gitu yang mungkin paling sering dilirik untuk ditransasikan menurut Pak Ardian kalau sekarang pribadi kebanyakan di poster linien Pak poster link terhadap dengan poster terhadap yang terhadap jpp gitu Pak ya sama gold itu kebanyakan yang lagi transaksikan di transaksi ini apalagi musim-musim panas ini yang kita perhatikan ini market nya yang biasanya memanfaatkan di sesi open market sebenarnya kalau di sisi land biasanya memanfaatkan di kita jam satu jam dua atau di sesi amerika pembukaannya itu di jam sekarang tadi di jam kiri jam lalu sebenarnya kita harus sering-sering depan komputer depan marketing tinggul apakah apakah juga juga memperhatikan korelasi itu antara jenis 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 biasanya juga yang paling gampangnya strong 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 baik benar ini jadi punya lemah jadi ini bisa manfaatkan juga ini biasanya kita juga butuh data-data seperti ini dan saya biasa gunakan data-data yang ada di trading view karena ini dilengkapi ini berjalan saya juga langgaran ini banyak data atau informasi yang sedapat oke buat sobat trader semuanya baik ya buat sobat trader semuanya baik yang melalui klik meeting maupun youtube streaming ini waktu kita sudah semakin terbatas sudah jam 8 pm ya sekiranya mungkin ada ada yang mau bertanya silakan mungkin sambil menunggu teman-teman untuk bertanya mungkin kita akan kembalikan ke Pak Ardiansah untuk sedikit review hasil live trading kita malam ini Pak maksudnya apa yang take profit atau yang belum atau target atau bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan karena nanti setelah webinar ini selesai nanti akan ada data crude oil inventories jam 21.30 barangkali nanti ada adjust mungkin yang bisa disampaikan untuk sobat trader silakan Pak ya oke Pak jadi untuk posisi golnya tadi saya coba menjelaskan kembali untuk posisi golnya tadi kita sudah sampai CP sudah cuman untuk CP kembali turun untuk posisi sebenarnya ini posisi gol ini masih naik sebenarnya ini masih menuat masih menunjukkan 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 untuk posisi nanti posisi di desktop aja di sini juga sempat poin 50 kalau ada yang mau ngebaik desktop disini cuma harap diperhatikan kalau misalkan stop lossnya masuk kegitaran 50 anjir juga sempat lima bisa ngebaik tapi kalau sudah dapat targetnya sebenarnya malam ini kita skip aja dulu kita menunjuk untuk besok untuk konser ini sudah dapat dp-nya tadi 38-70 juga di pro usd ayur sd bisa ngebaik tadi silahkan di 17 300 sr 17 00 dp-nya 17 55 bisa ngebaik untuk ngebaik 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 pas tarlin jangan dulu ya kita menunggu selesai ini untuk posisi ini 21 55 yang kita skip aja dulu mungkin untuk malam ini kita fokus di krotoil tapi kalau kita perhatikan krotoil ini sebenarnya targetnya masih mengejar ke ini apa dia 66 50 66 60 66 57 50 kita masih fokus meskalnya yang mau krotoil ini terlalu nanya target ini belum menyampir ini kita lihat datanya sebentar apakah sesuai dengan teknikalnya menunggu singkron kalau kita perhatikan juga indeks dolarnya yang perlu juga selalu diperhatikan indeks dolarnya yang berhubungan langsung dengan beberapa meter yang media jika indeksnya melemah berarti rata-rata itu di juga menguat pasir ini menguat kalau kita perhatikan ini masih melemah jadi krotoilnya mungkin masih diperhatikan kita masih fokusnya untuk ngesel di krotoilnya untuk malam ini jadi sebelum saya tutup selalu diperhatikan jadi kita belajar dari yang kemarin salah salah satu kalau kita enggak punya stop di hari kemarin di jumat kemarin itu pasti ada berisiko setelah pentingnya top di setiap transaksi jadi selalu perhatikan manajemennya dan buatlah jurnal trading yang mungkin seperti itu Pak oke terima kasih Pak Ardiansah oke buat sobat trader semuanya jadi tadi Pak Ardiansah sudah melakukan beberapa review hasil daripada live trading webinar malam hari ini untuk XAU USD buy sudah take profit jadi saya ikut berbahagia buat sobat trader yang tadi juga ikut melakukan buy dan sudah berbuah profit kemudian untuk GBP USD juga sudah mendapatkan target daripada trade plan untuk yang crude oil ini penting buat sobat trader crude oil nanti ada berita rilis jam 21.30 waktu Indonesia Barat 20.00 hasil 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 review dari Pak Ardian sah adalah kita wait NC dan untuk prepare untuk sell untuk sell cuman untuk lebih kehati-hatiannya lebih baik sobat trader menunggu nanti jam 21.30 data crude oil inventories dirilis dan juga ini sudah jam 20.06 buat sobat trader yang mungkin barangkali mau mencoba akun demo daripada GK Invest bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau langsung mengakses official website di www.gkinvest.co.id kemudian buat sobat trader yang melakukan deposit ya buka real account dengan deposit minimal 500 dollar new account bukan top up new account 500 dollar ini akan mendapatkan promo bebas biaya inap free swap khusus yang deposit minimal 500 dollar sampai akhir bulan khusus bulan Agustus ini kemudian nanti kita akan aktif untuk terus memberikan webinar kepada sobat trader untuk jadwal dan waktunya setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat dengan pembicaraan nanti yang berganti-ganti dan untuk host juga nanti mungkin kalau terlalu sering Pak Rudy juga ya jujurnya saya enak juga lihat kok Pak Rudy lagi kan mungkin nanti bisa bisa berduet dengan saya gitu kan jadi ini sebuah tantangan yang wow menurut saya kan jadi nanti mungkin kemarin Pak Ariensa dengan Pak Rudy malam ini dengan saya nanti besok mungkin dengan Pak Rudy lagi besok lagi teman saya jadi digilir gitu ya sobat trader oke terima kasih banyak buat semua sobat trader sampai jumpa di webinar live trading besok besok hari kamis oh ya maaf terus kemudian selamat tahun baru islam buat sobat trader yang muslim yang membaikan hari kemarin dan terima kasih banyak untuk Pak Ardiansah selamat selamat trade happy trade sampai jumpa lagi Pak terima terima kasih banyak Pak selamat